Pakai logika apapun, kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan Tapi siapa yang tertarik? Enggak ada Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit Jadi dalam konteks kandidasi dan penentuan, calon kepala daerah seperti Gubernur Jakarta Yang menentukan elit dan tak lagi menggunakan suara-suara publik sebagai acuan untuk dimajukan sebagai calon Anies tak lagi jadi magnet, tak lagi jadi darling, tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu, cinta butenya ke Anies, pertama kali yang meninggal kanan Halo teman-teman netizen semuanya yang saya hormati Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah pernyataan yang cukup menarik Yang disampaikan oleh pengamat politik yakni Adi Parayitno dalam sebuah tayangan di Metro TV terbaru Dalam kesempatan tersebut, Adi Parayitno membahas tuntas tentang nasib Anies Baswedan yang gagal menuju kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 Menurut Adi Parayitno, kegagalan Anies dalam menuju kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 Adalah kesalahan dari Anies sendiri Kesalahan membaca arah angin politik di 2024 hari ini Menurut Adi Parayitno, kini Anies Baswedan tidak lagi menjadi magnet Dan tidak lagi menjadi darling bagi parpol-parpol yang ada di DKI Jakarta Menurutnya, Anies Baswedan tidak lagi menjadi magnet dan menjadi darling dari partai politik Sehingga partai politik memang sengaja meninggalkan Anies Dan ingin Anies ini tidak memiliki panggung di DKI Jakarta Karena menurutnya Anies membuat kesalahan besar pada pemilu 2024 kemarin Dengan merendahkan Prabowo dengan memberikan nilai 11 dari 100 Menurut Adi Parayitno, per hari ini adalah yang digunakan adalah demokrasi elit Dimana dalam demokrasi elit ini, dalam menuju Pilkada 2024 Untuk menjalankan pemimpin tidak lagi menggunakan barometer dari Survei Tidak lagi menggunakan barometer suara publik Seperti halnya Ridwan Kamil Kalau dibandingkan dengan Anies, elektabilitas Ridwan Kamil jauh lebih rendah daripada Anies Baswedan Tetapi Anies Baswedan dengan logika apapun Kalau Anies Baswedan itu elektabilitasnya cukup tinggi Dan dengan logika apapun Kalau Anies bisa berlabuh di kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 Maka memang sangat sulit untuk dikalahkan Akan tetapi sayangnya adalah Anies Baswedan ini tidak ada parpol manapun Yang mau tanggung jawab dan mau pasang badan untuk Anies Baik, teman-teman netizen semuanya yang saya hormati Tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita saksikan cuplikan berikut ini Klus politik kita ini selalu berubah Dulu memang 2014-2019 Itu ada kecenderungan Kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik Jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Ini menjadi darling kan Partainya yang butuh Bukan partai yang dibutuhkan oleh mereka Tapi di 2024 ini beda ceritanya Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai Ini kehilangan momentum politik Seperti Anies Anies ini sepertinya agak salah juga Membaca arah angin politik ya Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik Di Pilkada 2017 Dan Pilpres 2024 Seperti Nasdem, PKB, dan PKS Sudah Anies kau duduk diam saja kau maju Modal tebar persona Modal ngomong baik Dan kau akan banyak pendukungnya Tapi setelah kalah Pilpres Anies tak lagi jadi magnet Tak lagi jadi darling Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies Sekelas PKS saja Satu-satunya partai yang dari dulu Kinta butanya ke Anies Pertama kali yang meninggalkan Anies Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies Gak berani Tapi gara-gara Pilkada di 2024 PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan Dia pindah ke lain hati Bergabung dengan Kim Iman politiknya goyang juga ini PKS Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies PKS ya Anies Anies ya PKS Tapi di momentum kali ini bagi PKS Yaudah lah Anies itu sudah bersalam goodbye Gak ada cerita Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung Anies identik dengan PKS itu Tak ada barokah politiknya Ya buktinya dipilih di 2024 ini Secara nasional PKS cuma naik 3 kursi Padahal paling depan juga Atau memperjuangkan Anies itu Sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya Di Jakarta Suaranya cuma naik 2 kursi Gak keren-keren amat gitu loh Cinta mati sama Anies Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies Tak diperjuangkan dengan cara Meyakinkan partai lain untuk berlabuh Sabel juga nih PKS barang Pada saat yang bersamaan Ada tawaran angin surga dari Kim Ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK Masuk ini barang Artinya apa bagi PKS sekarang Berpolitik itu mikirnya untung dan rugi Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga Tidak begitu lagi PKS Minimal untuk di Jakarta Ampun ya PKS Begitu berpolitiknya Tidak ada cinta mati Tidak ada cinta buta Tidak ada baper Oleh karena itu Kalau Anies masuk partai misalnya Entah masuk Nasdem Masuk PKB atau PKS Enak bergennya Anggaplah dia masuk Nasdem Nasdem tinggal bilang Calon Gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan Untuk maju carilah siapa yang mau jadi wakil Masuk di situ PKS Kan bisa berlaguh pak Perhari ini Tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei Dan anti ilmu pengetahuan Ya iya dong Kalau mau jujur dulu kan variable utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke 10 tuh Bukan langit ke 7 aja Paling mentereng Pakai logika apapun Kalau Anies bisa berlabuh Susah bisa dikalahkan Tapi siapa yang tertarik? Tidak ada Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit Jadi dalam konteks kandidasi dan penentuan Calon kepala daerah Seperti Gubernur Jakarta Yang menentukan elit dan tak lagi menggunakan suara-suara publik Sebagai acuan untuk Dimajukan sebagai calon Tak heran kalau yang maju itu Sebenarnya elektabilitasnya gak signifikan Di tuan kami 9% Modal tanding di Jakarta ini gak cukup Siapa lagi namanya? Yang calon persorangan Di survei aja itu gak muncul Coba bayangkan Beda dengan Anies Oleh karena itu Demokrasi elit lah ini yang saya kira Bagian dari Siklus perubahan politik secara umum Dulu kalau gak mendengarkan survei Temuan-temuan yang sifatnya akademik Ini bisa wassalam ini dalam pencalonan Tapi di Pilkadi 2004 Survei itu dianggap sepertinya Masih tergeser posisinya dengan demokrasi elit Seperti Kang Didi Mulyadi misalnya dengan Ritwan Kamil Ritwan Kamil itu kan di Jawa Barat jauh lebih kuat Ambil 50% Rekat maju ke Jakarta Airin di Banten Nah di kampung kau itu Ya kan? Kalau aku kan Madura beda Itu juga terancam tak bisa dapet tiket kok Terancam tak dapet tiket maju Airin itu kurang apa? Loyal terhadap pemerintah Jadi jubil Pilpres di 2024 Menang pula Kekuatan politik Golkar di Banten luar biasa Elektabilitasnya juga paling menjulang Cantik Dinilai pengalaman Jadi Wali Kota Deo Prode Senang kau ya kita bilang begitu kan? Kayaknya ada banyak fans-fans ya disini Tapi ya Sekan-akan Airin di Banten berjalan di tempat yang sunyi Ada apa dengan demokrasi hari ini? Ya itu demokrasi elit gitu loh Jadi elit itulah yang kemudian menentukan siapa yang boleh bertanding dan Boleh tidak Dan saya khawatir Bukan hanya di Jakarta yang potensial melawan kota kosong Di Jawa Rat bisa Di Jawa Timur bisa Di Banten juga bisa Everywhere bisa Dan itu menyalahi hitoh pemilu dan demokrasi Pemilu itu kan kompetisi antara orang Antara orang hidup ya Bukan kompetisi antara orang dengan kotak kosong Itu gak ada ilmu dan gak ada teorinya Itu yang saya khawatirkan Oleh karena itu Orang-orang seperti Robert Michel ya Ya ilmuwan politik yang agak nyinyir memang ke partai Ya ini bahayanya oligarki partai Dia gak mendengarkan aspirasi dari bawah Partai itu kan bicara tentang Berinteraksi dengan basis konstituen yang Didengarnya per hari ini Begitu banyak calon-calon yang muncur Adalah mereka yang sebenarnya Tak mencerminkan aspirasi dan Kepentingan rakyat Semua adalah Aspirasi dan kepentingan Elit Aduh Tiap orang mendengarkan pernyataan Anies Paswedan meleleh Tapi sorry to say Untuk Pilkada Jakarta Gara-gara Kimplas Yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Paswedan tak bisa berlayar Yang kedua PDIP seperti Ibu Mega bilang Ditinggal sendirian Ditinggal sendirian